Shalom sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali di dalam renungan yang berjudul Mentalitas Anjing atau Kucingkah Anda? Kesamaan anjing dan kucing adalah kedua binatang ini sama-sama binatang peliharaan. Namun mentalitasnya sangat jauh berbeda. Mari disimak dengan baik. Kalau Anda bermentalitas kucing, maka Anda akan selalu berpikir. Orang memberi Anda makan, memberi Anda tempat tinggal, mengelus-elus Anda, dan mengasihi Anda. Orang itu adalah pelayan Anda. Sedangkan seorang bermentalitas anjing selalu berpikir. Orang yang memberinya makan, memberinya tempat tinggal, yang mengelus-elusnya, Yang mengasihnya adalah Tuhannya. Orang dengan mentalitas seperti anjing memandang kebaikan Tuhan sebagai pernyataan kemuliaannya. Yang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan menyerahkan diri untuk melayani tujuan dan kemuliaan Tuhannya. Namun, orang dengan mentalitas kucing sebaliknya. Tuhannya memandang kebaikan Tuhan sebagai hal yang sudah wajar, yang sudah seharusnya dia dapatkan. Dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, Tuhan Yesus memberikan analogi seekor anjing dalam menjawab permohonan doa seorang perempuan siro venisia yang anaknya kerasukan setan. Kata anjing dalam bahasa Ibrani kelef dalam bahasa Yunani kuon mempunyai nilai sebagai hewan telah dijinakkan yang memiliki sifat setia dan suka melayani. Kucing merupakan salah satu binatang yang paling umum dipelihara manusia. Setidaknya sejak zaman Mesir kuno, manusia sudah berinteraksi dengan hewan ini. Tapi anehnya, kucing tidak pernah disebutkan sekali saja dalam Alkitab. Lihatlah perbedaan yang sangat menyolok dari kedua binatang ini. Anjing punya majikan, kucing merasa punya pelayan. Hal ini dapat juga menjadi gambaran kehidupan orang Kristen. Dalam kehidupan mentalitas anjing dan kucing sama-sama beraktivitas rohani seperti berdoa, beribadah, sateduh. Tapi keduanya memiliki motivasi yang berbeda. Tak sedikit orang Kristen yang bermentalitas seperti kucing yang hanya ingin dilayani. Kristen mentalitas kucing ini berharap ingin masuk sorga, tetapi tidak perlu mengalami penderitaan bersama Kristus sebagai ciptaan di dunia ini. Untuk kenyamanannya, maka Tuhan Yesus hanyalah sebagai jaminan asuransi untuk masuk sorga baginya. Sedangkan Kristen mentalitas anjing akan bersedia mengorbankan segalanya demi harapan untuk bisa masuk sorga. Mentalitas kucing akan berkata segala sesuatu tentang saya. Maka mentalitas anjing akan berkata segala sesuatu tentang Tuhannya. Mentalitas anjing pikirannya adalah sebagaimana hidup untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Menyerahkan diri untuk dituntun dan dibentuk oleh Tuhannya dengan penuh kesadaran bahwa dia selalu harus hidup bersama Tuhannya dalam suka dan duka. Susah dan senang, kaya dan miskin. Mentalitas anjing sangat menyadari bahwa tujuan Tuhan untuk menciptakan dia adalah untuk kesenangan Tuhan sendiri. Mentalitas ini tercermin dalam kehidupan rohani dalam permohonan doa. Orang yang memiliki mentalitas anjing, fokus doanya adalah semua bagi kemuliaan Tuhan bukan pada dirinya. Namun fokus doa orang yang bermentalitas kucing terletak pada diri sendiri. Kehidupannya, kebutuhannya, keinginannya. Ia hanya mencari kepentingannya dan kenyamanan bagi dirinya sendiri. Kepentingan dirinya bisa melebihi dari keinginannya akan Tuhan. Jadi, prioritas hidupnya yang utama bukanlah tentang Tuhan. Tetapi semuanya adalah tentang dirinya sendiri. Bagi seorang bermentalitas kucing, Tuhan hanyalah suatu alat untuk memuaskan kepuasan dirinya. Dalam memandang berkat, orang yang bermentalitas kucing selalu ingin mengumpulkan berkat-berkat di dalam ember dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang bermentalitas anjing memandang dirinya sebagai pipa, sebagai selang yang mempunyai tujuan agar diisi dengan air dan menyalurkannya ke tempat lain. Mentalitas anjing menikmati berkat dan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Anda tentu pernah mendengar kata proskunio. Proskunio berarti penyembahan. Proskunio berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Pros artinya dekat dan kuon anjing. Dengar baik, saya mau katakan tidak ada waktu yang paling menyenangkan bagi seorang bermentalitas anjing. Selain waktu di mana dia bisa berada dekat bersama pemiliknya, yaitu Tuhannya. Yaitu Tuhan. Jesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Doa saya, biarlah setiap Anda memiliki hati yang rindu untuk selalu dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Yang akan mencerminkan melalui kehidupan ibadah Anda waktu lepas waktu. Karena Anda adalah seorang yang bermentalitas anjing. Mari ikuti saya berdoa. Bapak Sorgawi yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihku. Bangkitkan kesadaranku melalui rohmu. Untuk masuk dalam suatu pengertian yang benar. Bahwa aku diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuat aku boleh bersyukur menikmati berkanku. Hari demi hari. Dan membuat aku bersuka cita. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau sahabat mendapatkan berkat dari renungan ini. Alangkah berartinya Anda di hadapan Tuhan. Ketika Anda membagikannya kepada orang lain. Bila Anda ada kesaksian. Boleh tulis di ruang komen sosial media kita. Shalom, Pendeta Immanuel.